Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surybno Yang kali ini akan belajar bersama Cara mengisi ESKP atau SKP online Pada kesempatan kali ini Pada bagian pertama Kita akan belajar cara mengubah profil ESKP Dan cara login Marilah kegiatan Kali ini kita awali dengan Bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Marilah bapak ibu semuanya Kita awali Kegiatan pengisian tutorial SKP online Sebelumnya Apa tuh SKP online itu SKP online adalah Suatu aplikasi Yang bertujuan untuk membantu pegawai Dalam kegiatan tugas Jabatan dan target Yang harus dicapai Dalam waktu yang bersifat nyata Dan dapat diukur Setiap kegiatan yang akan dilakukan Harus didasarkan pada tugas dan fungsi Wemenang, tanggung jawab, dan uwaran tugas Yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja Baiklah langsung aja Kita mulai Nanti rencananya Pembuatan SKP online ini Kita Buat Berbagai Bagian Karena Kato langsung Nanti Memerlukan Waktu yang banyak Nanti bapak ibu semuanya Tidak bisa memahami Maka kita Buat Sepotong-sepotong Perbagian Kali ini Bagian yang pertama saja Yaitu Tentang Profil pegawai Mari kita mulai Dengan Membuka Google Chrome Setelah itu Kita Ketik alamatnya Karena kita berada di Kabupaten Blura Maka SKP E-SKP Kabupaten Blura Ini tampilannya BKD Blura Setelah kita Buka Di Websitenya Kemudian muncul Login Di login ini Kita ketik Username Dalam Masuk Ke E-SKP Kabupaten Blura Username Menggunakan NIP NIP Pegawai Kita ketik NIP Pegawai Kemudian Passwordnya Kita ketik Kalau sudah Passwordnya Kita ketik Kemudian Kita login Ini tampilan E-SKP Yang kedua Ada Desk E-Perilaku From Pegawai Prestasi Kerja Dan Ok Kita klik Yang Desk Apakah Desk itu Daily Evaluation System Aplikasi Desk adalah Sistem Informasi Yang Menyusun SKP Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai PP30 Tahun 2019 Serta Mengukur Kinerja Individu Seti Periode Bulanan Dan Tahunan Setelah Tampilan Desk seperti ini Kita masuk Ke aplikasi Desk Kita klik Desk Jadi ini Kita klik Kita tunggu Seperti ini Ini tampilan Desk 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 Seperti ini Ada Beranda SKP Perilaku Bulanan Harian Tugas Tambahan Kreativitas Tip Posisi Lain-lain Detail SKP Tahunan Dan Lockout Nah Sebelum Kita Masuk Maka Kita Wajib Memperbaiki Profil Kita Terlebih Dahulu Apabila Ada Kesalahan Caranya Kita cari Di Lain-lain Lain-lain Kita klik Kita cari Edit Profil Nah Disitu Akan Muncul Ubah Profil Ubah Profil Kita Cocokkan Dengan Profil Kita Name Nama Username Password Password Kita Ketik Konfirmasi Password Kemudian Atasan Langsung Kita Cari Atasan Langsung Kita Adalah Kepala Sekolah Kalau Kita Guru Kita Ketik Gajah Otomatis Kalau Ada Langsung Muncul Kita Scroll Kebawah Unit Kerjanya Kita Cocokkan Jabatannya Jabatan PLT Kalau itu Merupakan PLT Berarti Punya Jabatan Kalau tidak Berarti Kita Kosongkan Karena Bukan PLT Maka Kita Kosongkan Bukan PLT Kemudian Pembina Tingkat Satu Pangkatnya Jika Sudah Benar Semuanya Maka Ini Kita Simpan Kalau Sudah Semuanya Kita Simpan Kita Klik Profil Berhasil Diubah Oke Setelah Itu Kita Keluar Untuk Mengeceknya Dan Masuk Ke Dash Kembali Ya Ini Tadi Adalah Langkah Untuk Mengubah Profil Kita Kita Cek Ya Sudah Terisi Semua Ya Berarti Kita Mengubah Profil Dalam Tahap Pertama SKP Sudah Selesai Demikian Untuk Tahapan Pengisian E SKP Secara Online Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Wa Bila Taufiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai